Hai kembali lagi ke channel ini Nah biasanya seorang pegulat mengandalkan kekuatan tangan dan kakinya untuk menjatuhkan lawan Namun hal tersebut tidak berlaku bagi Zion Clark Karena dia bisa menjatuhkan lawannya hanya dengan menggunakan kekuatan tangannya saja Zion Clark ini merupakan seorang pegulat berkulit hitam asal Amerika Yang terlahir dengan tubuh setengah dari pangkal perut hingga kepala Ia diketahui mengalami sindrom regresi kaudal yaitu kondisi yang menyebabkan tulang belakangnya tidak tumbuh Dokter bahkan sempat mendiagnosisnya tak bisa hidup lama Namun kini ia menjadi pegulat yang cukup ditakuti lawan Karena kondisinya pada saat masih bayi Zion ditinggalkan kedua orang tuanya di rumah sakit Beruntungnya seorang wanita bernama Kimberly yang sedang menjenguk seorang kerabat Mengetahui kondisi Zion dari perawat rumah sakit Dan dengan besar hati mbak Kimberly pun merawat dan mengadopsi Zion Menurut informasi pada saat masih kecil Zion sering diintimidasi oleh anak-anak lain karena tidak memiliki kaki Saat itu ia merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan karena tidak bisa melawan dengan kondisinya yang seperti itu Tumbuh dewasa Zion pun mulai mahir dan jago dalam bergulat Ia bahkan pernah mengikuti olimpiade gulat dengan tim gulatnya Terlepas dari kondisinya seiring waktu pegulat kelahiran Ohio itu dapat mengatasi segala rintangan Dan dengan mahir mengalahkan lawan-lawannya dengan caranya sendiri Berkat latihan kerasnya kini Zion telah memenangkan berbagai pertandingan gulat Dan menjadi salah satu lawan yang paling ditakuti selama pertandingan Oh ya Zion mengatakan meski ia terlahir tanpa kaki Dirinya tidak pernah putus asa dan tetap berusaha mewujudkan impiannya Yaitu menjadi salah satu pegulat freestyle terbaik di dunia Wah patut ditiru nih guys Jangan pernah menyerah dan tetap berusaha mewujudkan impian dan cita-citamu ya Wah patut ditanggap